Intro Pemusnahan yang turut dihadiri oleh Kepala Kantor Karantina Kelas 2 Tanjung Balai Karimun beserta instansi terkait lainnya telah memusnahkan 1.454.560 batang rokok ilegal yang didapat dari hasil penindakan sarana pengangkut SB Tan Panama dan SB Lang Laut Barang ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar Selain itu, Kanwil DJBC Usus Capri telah melakukan penegahan terhadap kapal LCT Hansen yang telah kedapatan membawa minuman keras tanpa cukai sebanyak 3.048 botol serta 13.848 kaleng miras ilegal Seluruh miras dimusnahkan dengan cara digilas menggunakan alat berat Tidak hanya rokok dan miras ilegal, Kanwil DJBC Usus Capri juga berhasil mengamankan sebanyak 1.006 batang kayu teki dan untuk penindakan selanjutnya, kayu teki tersebut telah dihibahkan Di sela-sela press conference, Kepala Kantor Wilayah DJBC Usus Capri, Agus Julianto mengatakan bahwa hilangnya potensi penerimaan negara diperkirakan dari seluruh barang yang telah dimusnahkan tersebut adalah 10.652.320.800 rupiah Sedangkan total perkiraan potensi kerugian yang akan ditanggung negara atas barang yang telah dimusnahkan tersebut sebesar 21.165.207.150 rupiah mengakibatkan potensi penerimaan negara akan mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara total perkiraan nilai barang dari yang kami sebutkan tadi adalah 10.652.320.800 rupiah sedangkan total potensi kerugian negara yang akan ditanggung negara atas barang-barang tersebut sebanyak 21.165.207.150 rupiah Diperkirakan rincian potensi kerugian negara dapat mengganggu pertumbuhan industri dalam negeri serta dapat mengakibatkan kerugian imateril berupa terganggunya moral dan kesehatan masyarakat Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau Aziz Maulana melaporkan